Intro Halo Brothers, selamat datang di channel JKT Sepeda Channel yang mulai sepeda baru dan terupdate Kali ini, di akhir 2020 Khususnya di bulan Desember ini Hadir produk terbaru Elemen Ecosmo Z9 Kolaborasi dengan artis kenamaan Bulan Wuridno Yaitu edisi Ecosmo Z9 Kolaborasi dengan I Am Hope Daripada kalian penasaran Seperti apa detail dan spesifikasinya Sebelum lanjut ke pembahasan Yang belum subscribe Jangan lupa Tekan tombol subscribe-nya Langsung kita cek Detailnya Kita cek bagian belakang ini Warnanya Turkois atau Tosca Bagian depannya warna hitam Ada motif telapak tangan Dan dekal hopnya Bagian atas Hop is a waking dream Sudah dapet prom block Detail frame alloynya Spocknya rigid steel Hub si hub Dari Ion Sudah bearing Namun belum jangkrik Remnya cakam hidrolik Dari Tektro Kalipernya Tektro Untuk Rotornya 160mm Clip magnet Sudah termasuk Ripnya 451mm L20 plus Alloy double wall Untuk Vannya sendiri Dari Kenda Ukuran 20x 1x1x8 Ada reflektornya Jadi berguna banget Saat berkendara malam hari Ini tripnya Memang halus Handle pose Alloy bisa diatur Tinggi rendahnya Stamnya sekarang Yang sudah besar Jadi sangat mudah Untuk buka tutupnya Stamnya flat alloy Ini dia Angle range Pemasterannya Jadi Tektro Shifter Dari Sensa Jadi Dorong Gak ada indikator Handgripnya karet Ujungnya melebar Sudah Jadi elemen Motifnya yang memanjang Bukan yang melebar Speed pose nya Aloy 33.9mm Refektor belakang Warna merah Yang menarik Untuk rims bagian belakang Ada Stiker Tordekal I am hope Untuk gardinya Dari Shimano Sora Jadi 9x2 speed Chain ring Gable Polotec Dari Fuel Orange Pedal nya Lipat PVC Untuk FD nya Dari L2 Untuk Sprocket 11-30T Jadi Untuk bagian group set nya Mix ya Standar samping Bisa di atur Tinggi rendah nya Ada di bagian Tengah Jadi Seperti itulah Gambaran detail Dari Sepeda lipat Elemen Ecosmo Z9 Kolaborasi dengan I am hope Sekarang lanjut Untuk proses Melipatnya Lanjut Untuk proses melipatnya Yang pertama Buka stem Hadap ke bawah Buka handle pose Tarik Lipat Turunin seat pose Buat sandaran Sampai habis Proses terakhir Buka Punci lipatan frame Lipat Klik magnet Nempel Di kedua sisinya Agar saat diangkat-angkat Dia lepas Lepas Lanjut Lanjut Untuk Lurusnya lagi Jangan lupa Punci Untuknya naikin Dan yang terakhir Atur posisi Stangnya Biar siap Riding Sip Peres Mari kita simpulkan Untuk Unit ini Kesimpulan Untuk Sepeda lipat Elemen Ecosmo Z9 Kolaborasi dengan I Am Hope Yang pasti Perbedaan jelas Di Sisi warna Dengan Edisi Edisi Ecosmo Z9 Lainnya Seperti Bike to Work Terus Jadi Kesimpulan Untuk I Am Hope Ini Yang pasti Dari Desain Warna Ada perbedaan Dari Edisi Edisi Regular Atau Edisi Bike to Work Spesifikasi Seperti RD Chainring Rims Semuanya Hampir sama Memang setiap Kolaborasi Cenderung Dimain Dimain Di warna Dengan Perbedaan tersebut Yang pasti Ada Perbedaan Dari sisi harga Dipatok Atau Dibanderol Dengan harga 5 juta 750.000 Rupiah Atau 6 juta Di pasaran Jadi Untuk Z9 Harganya Mendekati 6 juta Beratnya sendiri 12,8 kg Jadi Sangat Simple Ideal Kalau masih umum Untuk dipakai Cewek cowok Bisa naik Komuter line LRT MRT Jakarta Ataupun Pendaraan umum Lainnya Kalian tinggal Lipat Bawa Naik Ke Kendaraan umum Tersebut Jadi 20 In Plus Ini Masih Boleh Bagaimana Pendapat Kalian Dengan Sepeda Ini Silahkan Tumpahkan Kolom Komentar Bagaimana Pendapat Kalian Mungkin Demikian Ulasan Singkat Kali Ini Moga Bisa Menjadi Referensi Ataupun Kalian Yang Penasaran Dengan Unit Ini Bagaimana Detailnya Ini Gue Sudah Jelasin Moga Bisa Membantu Kalian Yang Sedang Cari Ataupun Kalian Yang Penasaran Dengan Unit Ini Bagaimana Menurut Kalian Tinggal Tumpahin Di Kolom Komentar Pendapat Pendapat Mungkin Sampai Disini Ulasan Kali Ini Jika Bermanfaat Silahkan Like Comment Di Bawah Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Biar Pada Tau Jangan Lupa Subscribe Channel JGT Sepeda Biar Terus Semangat Untuk Review Sepeda Berikutnya Oke Nantikan Review Gue Selanjutnya Oke Terima Kasih